Intro Senin 5 Oktober 2020, KPK resmi membuka kelas intensif Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi atau AJLK 2020. Sejak Juni, KPK telah menggelar seleksi peserta dan 5 diskusi online. Sebanyak 1.134 peserta disaring KPK melalui 4 tahap seleksi, sehingga menghasilkan 35 peserta yang berhak mengikuti kelas intensif. Kelas intensif ini digelar selama 8 hari kerja secara virtual. Materi yang diajarkan mulai dari pengenalan korupsi secara umum, hingga materi yang berkaitan dengan potensi korupsi di bidang kesehatan, pendidikan, korupsi politik, hubungan korupsi dan kestaraan gender, pembuatan karya jurnalistik serta keamanan diri dan data. Rabu 6 Oktober 2020, KPK dan Lembaga Administrasi Negara atau LAN menyepakati untuk bekerjasama khususnya dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani oleh pimpinan kedua lembaga. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa kerjasama dengan LAN merupakan hal yang strategis, karena LAN merupakan institusi yang penting dalam pengembangan kapasitas ASN melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Penandatanganan nota kesepahaman ini juga meliputi kerjasama kedua lembaga dalam pencegahan tindak pidana korupsi, pengkajian dan penelitian, pertukaran informasi dan data, serta penyediaan arsumber dan ahli. Di hari yang sama, KPK menggelar konferensi pers bersama Kementerian Koperasi dan UKM terkait penyaluran bantuan produktif usaha mikro pada masa pandemi COVID-19. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, mengatakan pihaknya kembali meminta KPK untuk bisa mengawal penyaluran bantuan pada tahap kedua yang jumlahnya mencapai belasan juta UMKM di seluruh Indonesia. Untuk itu, KPK menegaskan komitmennya mengawasi penyaluran bantuan tersebut. Pengawasan akan dilakukan mulai dari pelaksanaan, audit hingga pemeriksaan. Masih di hari yang sama, KPK menahan SIE yang merupakan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. SIE ditahan di rutan negara cabang KPK di gedung KPK selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020. Dalam kasus ini, SIE diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Rabu 7 Oktober 2020, KPK melantik 5 orang pejabat struktural atau setara dengan eselon 3 untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada di KPK. 5 pegawai internal yang dilantik adalah Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Fatma Istiani Supena, Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Kristelina GES, Kepala Bagian Pengelolaan Gedung Arbaa Ahmadin, Koordinator Sekretariat Pimpinan Henni Rosmawati, dan Kepala Sekretariat Bidang Pengangosan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Ike Danik Noviawati. Sekretaris Jenderal KPK, Cahaya Hardianto Harifa menyampaikan, kelima pejabat tersebut merupakan agen akuntabilitas kinerja di KPK yang diharapkan mampu mengintegrasikan beberapa kegiatan dan target kinerja di bagiannya. Jumat 9 Oktober 2020, KPK menahan BGR, yang merupakan mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai tersangka dalam Dogaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi di Universitas Erlangga tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2010. BGR ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020 di Rutan Cabang KPK di Gedung ACLC KPK, Kafling C1. Atas perbuatan BGR, negara merugi hingga lebih dari 14 miliar rupiah. Rabu 14 Oktober 2020, KPK menahan NHS anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka dalam Dogaan Tindak Pidana Korupsi Memberi atau Menerima Hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019. Tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 3 November 2020. NHS adalah tersangka ke-14 yang ditahan KPK. Sebelumnya, KPK juga telah memproses 50 unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2004-2009 dan 2014-2019. Selasa 20 Oktober 2020, KPK menggelar webinar nasional dengan tema mewujudkan pimpinan daerah berkualitas melalui pilkada serentak yang jujur berintegritas. Webinar ini diselenggarakan secara daring, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum. Kegiatan ini juga diikuti oleh 736 pasangan calon kepala daerah di 270 daerah peserta pilkada yang meliputi 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan calon kepala daerah untuk tidak menebar janji, terutama kepada pihak ketiga atau sponsor yang membantu proses pemenangan calon. KPK menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian program pilkada berintegritas. Setelah pembekalan nasional, KPK akan melanjutkan pembekalan untuk penyelenggara, peserta, dan pemilih pilkada di tingkat regional yang meliputi 9 provinsi untuk mensosialisasikan nilai integritas pada proses pilkada. Kamis 22 Oktober 2020, KPK menahan mantan pejabat PT Dirgantara Indonesia, sekaligus tersangka BUS dalam perkara dogaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia Persero tahun 2007 sampai 2017. BUS ditahan selama 20 hari ke depan hingga 10 November 2020 di rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK. KPK menatapkan BUS sebagai tersangka sejak 12 Maret 2020 bersama dengan tiga tersangka lainnya. Tersangka BUS diduga melakukan korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, serta menyalahgunakan kewenangan pada jabatannya. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sekitar 205,3 miliar rupiah dan 8 juta USD. Jumat 23 Oktober 2020, KPK mengikuti pertemuan G20 Anti-Corruption Minister's Meeting secara daring. Pertemuan ini merupakan pertemuan setingkat menteri atau pimpinan lembaga yang diselenggarakan untuk merayakan 10 tahun G20 Anti-Corruption Working Group. Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan akan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi pada masa pandemi. KPK dan lembaga penegak hukum di Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi sebagai peran serta memitigasi dampak pandemi COVID-19. Pertemuan ini akan mengesahkan pernyataan komitmen bersama, berupa deklarasi tingkat menteri, serta 11 dokumen kesepakatan G20 Anti-Corruption Working Group. Dokumen kesepakatan ini disusun melalui rangkaian diskusi dan negosiasi G20 Anti-Corruption Working Group yang dilakukan sepanjang tahun 2020 di bawah kepemimpinan bersama Saudi Arabia dan Italia. Di hari yang sama, KPK menahan wali kota Tasik Malaya, BBD, dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan dana alokasi khusus kota Tasik Malaya tahun anggaran 2018. KPK menahan BBD selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 di rutan cabang KPK di gedung KPK Kafling C1. Tersangka BBD diduga memberikan sejumlah uang kepada Yaya Purnomo, selaku kasih pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan pemukiman pada Dijen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Pemberian uang tersebut diduga berhubungan dengan pengajuan dana alokasi khusus untuk kota Tasik Malaya tahun anggaran 2018. Kamis 29 Oktober 2020, KPK menahan Direktur PT MIT, HS, dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011 sampai 2016. HS ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan 17 November 2020 di rumah tahanan KPK Cabang Pondam, Jaya Guntur. Tersangka HS diduga memberikan hadiah atau janji berupa uang sejumlah 45 miliar rupiah lebih kepada NHD melalui RHE terkait dengan pengurusan perkara. Sebelumnya HS ditetapkan bersama dua tersangka lain yang kini tengah menjalani proses persidangan, yaitu NHD, Sekretaris Mahkamah Agung 2011 sampai 2016, dan RHE seorang swasta. Demikian kanal buletin bulan Oktober 2020. Salam Anti Korupsi! Selamat menikmati! Selamat menikmati!